Polda Kalimantan Utara melaksanakan parada penyambutan Kapolda Kaltara yang baru Irjen Polhari Suwianto beserta istri Ibu Dion Sia Hari Suwianto yang tiba di Mako Polda Kaltara di Kecamatan Tanjung Solor, Kabupaten Bulukan. Kedatangan Irjen Polhari Suwianto disambut langsung oleh Wakapolda Kaltara Irjen Pol Golkar Pangarsora Harjo Winar Sadi dan sejumlah pejabat utama Polda Kaltara jajaran Kapolres dan Kapolresta serta turut hadir juga para pengurus Bayangkari. Sebelum memasuki Gedung Rupa Tama Kayanma Polda Kaltara, Irjen Polhari Suwianto disambut hangat oleh mantan Kapolda Kaltara Irjen Polhari Suwianto disambut hangat oleh mantan Kapolda Kaltara, Irjen Polh Daniel Aditya Jaya yang juga akan menjabat jabatan baru sebagai Kapolda Bali dan saling mengucapkan selamat atas jabatan baru yang akan mereka emban. Kedatangan Kapolda Kaltara beserta Ketua Bayangkari Daerah ditandai dengan pengalungan bunga yang dilanjutkan dengan penghormatan senjata dari polwan Polda Kaltara dan pedang pora dari perwira menengah Polda Kaltara. Tarian adat selamat datang khas suku Dayak dan Bulungan juga turut memeriahkan acara penyambutan Kapolda Kaltara yang baru sebagai gambaran salah satu kekayaan budaya di bumi Benuanta.